Ya, nampaknya kecewaan tidak lagi dirasakan oleh bajelis 3 Partai Demokrat saja, tapi tadi juga disampaikan seluruh kader di sejumlah daerah pun juga merasa kecewa hingga ramai-ramai menurutkan Baliho yang bergambar Anies Baswedan akibat merasa dihianati. Aksi perusahaan Baliho bergambar Anies Baswedan yang bersanding dengan AHY dilakukan kader Partai Demokrat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para kader Partai Demokrat yang marah ini merusak foto Anies Baswedan. Aksi perusahaan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kader partai terhadap keputusan sepihak. Anies Baswedan dan Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan Gus Muhaimin. Baliho Anies Baswedan di kantor DPC Binjai Sumatera Utara diturunkan kader Demokrat. Keputusan Anies, penggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden merupakan kekecewaan tersendiri bagi kader Partai Demokrat yang merasa dihianati. Kini kader Demokrat di daerah masih menunggu keputusan dari DPP untuk langkah-langkah selanjutnya terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden mendatang. Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Cirebon mencopot seluruh alat peraga kampanye atau APK yang bergambar calon presiden Anies Baswedan. Pencopotan APK Baik Spanduk, Baliho Anies ini sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang ditinggal atau dihianati oleh Anies yang justru merapat ke koalisi baru bersanding bersama Muhaimin Iskandar. Bahkan foto Anies bersama cawa pres Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disopek oleh DPC Demokrat Kabupaten Cirebon dan dibuang ke tempat sampah. Di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah anggota DPC Partai Demokrat mencopot Baliho Anies, AHY yang terpasang di Jalan Dr. Mawardi dan di Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai bentuk kekecewaan. Tak hanya mencopot tetapi juga menggunting Baliho berukuran besar ini. Para kader Demokrat ini menyebut Anies sebagai pengkhianat karena memilih Muhaimin. Ribuan atribut Baliho bakal capres Anies Baswedan dicopot pengurus DPC Partai Demokrat Garut, Jawa Barat. Penurunan alat praga sosialisasi bakal capres karena kader Demokrat Garut kecewa dan menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan dan persatuan. Sementara itu DPC Partai Demokrat di Ciamis, Jawa Barat menurunkan ribuan Baliho dan Spanduk bergambar Anies, AHY. Bahkan selain diturunkan, pengurus DPC Demokrat juga menyobek foto Anies yang bersanding dengan AHY. Penyobekan ini merupakan buntut kekecewaan kader karena isu Muhaimin Iskandar atau Ciamin menjadi wakil Anies Baswedan. Sementara itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baliho Anies bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang terpasang di seluruh wilayah NTB langsung diturunkan. Penurunan Baliho ini berdasarkan instruksi Ketua DPD Demokrat NTB. Penurunan Baliho ini setelah DPP Demokrat menyatakan telah dikhianati oleh Anies Baswedan yang lebih memilih Muhaimin Iskandar sebagai wapres ketimbang kesepakatan sesama partai koalisi. Tim TV One mengabarkan.